Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Al-Faqih di Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Yang mana kali ini kita akan ngebahas tentang Khalifah Usman bin Affen R.A. Yaitu Khalifah ketiga Yang mana kita udah ngebahas tentang Khalifah Abu Bakar Dan Khalifah Umar bin Khattab R.A. Yang mana kali ini kita akan ngebahas tentang Usman bin Affen Oke, dimulai dari profil singkatnya Jadi beliau itu Usman bin Affen Nama lengkapnya adalah Usman bin Affen Bin Abil Az Bin Umayyah Bin Abdishem Bin Abdimanaf Dari suku Quraish Lahir pada tahun 576 Masahi di Taif Ibunya bernama Urwah Adalah putri Ummu Hakim Al-Bayubo Putri Abdul Muttalib Jadi nasab Usman Melalui garis ibunya Bertemu dengan nasab Nabi Muhammad S.A.W Pada Abdimanaf Ibnu Kufay Nasab Usman Bersambung melalui Umayyah bin Abdishem bin Abdimanaf Sedang nasab Rasulullah S.A.W Bersambung melalui Abdul Muttalib bin Hishem bin Abdimanaf Ayah dari Usman Affen adalah seorang saudagar Kaya raya dari suku Quraish Usman bin Affen Masuk Islam Melalui dakwah atau ayakan Abu Bakar Asiddiq Dan menjadi salah satu sahabat Terdekat Nabi Muhammad S.A.W Ia adalah orang kaya Dan berasal dari keluarga yang kaya raya Akan tetapi kehidupannya Dijalani dengan sederhana Serta sebagian besar Kekayaannya adalah Untuk perjuangan agama Islam Oke jadi Sosok Usman itu Kalau dari nasab itu Masih family Sebenarnya sama Umar bin Khattab juga Kalau dari nasab itu Ada sanak family-nya Dengan Nabi Muhammad S.A.W Tidak ada takut-takutnya Untuk menjumbangkan Harta kekayaannya Untuk perjuangan Agama-agama Islam Dan walaupun kaya Beliau juga sederhana Oke lanjut Itu profil singkatnya Sekarang pengangkatan Khalifah Usman bin Affen Itu kayak gimana sih Nah dalam sebuah riwayat Yang valid Bahwa sebelum terbunuhnya Umar bin Khattab Saat melaksanakan sholat subuh Ia menunjuk 6 orang Untuk menentukan Pengganti Khalifah berikutnya Nah Jadi setelah 3 hari Umar bin Khattab Radhaallahu'an wafat Nah wafatnya karena siapa? Karena dibunuh oleh Orang yang bernama Abu Lu Ketika sholat subuh Nah Tim 6 orang ini nih Yang bertugas untuk Menunjuk pemimpin berikutnya Itu oleh Imam Asyuyuti Menyebut mereka dengan Ahlu Surah Nah disebutnya Ahlu Surah Itu bermusawarah Untuk memilih Khalifah Siapa nih penerusnya nih Siapa nih tokoh-tokohnya Yang 6 orang ini Nah tokoh-tokohnya tersebut adalah Ali bin Abi Talib Ada Abdurrahman bin Awf Ada Sayyid bin Abi Waqaf Ada Usman bin Affan Ada Zubir bin Awab Dan Talha bin Ubaidillah Jadi 6 orang ini Kumpul nih Bermusawarah siapa nih Yang menggantiin Khalifah Apa namanya Posisi Khalifah nih Karena Umar bin Khattab Telah meninggal Dan akhirnya disitu Tertunjuk lah Usman bin Affan Sebagai Khalifah Usman Memangku jabatan Khalifah Selama 12 tahun Dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah Tahun 644 sampai 656 Masehi Mulai dari usia 70 sampai 82 tahun Kepemimpinan Usman Sangat berbeda Dengan kepemimpinan Umar Hal ini disebabkan Karena ketika Usman Diangkat sebagai Khalifah Telah berusia 70 tahun Serta sifat lembah Lembutnya yang dimilikinya Jadi disini Usman bin Affan itu Udah cukup sepuh ya Sebagai Khalifah Sebagai pemimpin Oke sekarang Prestasi-prestasi Khalifah Usman bin Affan Apa aja nih Yang harus kita kenal Sebenarnya banyak ya Oke yang pertama itu Ada kodifikasi Musaf Al-Quran Nah disini Yang ditekankan Dalam kodifikasi Musaf Al-Quran ini Adalah Salah pertama Di latar belakangnya Semakin meluasnya Kekuasaan Islam Membuat perbedaan Dialek yang sangat tampak Berpatok pada Dialek Krois Terus membuat 7 salinan musaf Oke jadi disini Gampangnya itu Di zaman beliau itu Orang-orang kan Yang di luar Islam Kan udah makin banyak Yang masuk Islam Dan akhirnya Belajar tentang Al-Quran kan Belajar tentang Islam Nah ada Permasalahan baru Yaitu banyak Perbedaan dialek Dalam pembacaan Al-Quran nih Jadi Ada beda-beda Versi baca Al-Quran gitu Nah jadi karena Perbedaan ini Itu banyak orang Yang saling menyalahkan Oh lo belajar dari mana nih Bacanya kayak gini gitu Gue belajar dari Rasul Kayak gini nih Bukanya saling menyalahkan gitu Nah karena di situ Usman bin Affan Membuat Satu kurikulum Semacam itu Jadi Kita semua Harus sama nih Bacanya harus sama Makanya dibuat sebuah Salinan mushaf Itu yang terkenal dengan Mushaf Usmani Ya Yang mana di situ akhirnya Cara bacanya harus sama Terus tulisannya juga Sama Dan itu Dikopi dengan tujuh salinan Yang disebar-sebar Sebar-sebarkan Gitu Jadi tujuan itu untuk Ya biar bacaannya sama Biar gak ada yang saling menyalahkan Nah Terus yang kedua ada Renovasi Masjid Nabawi Pada masa kepemimpinannya Masjid Nabawi Dibongkar dan dimongin kembali Dengan ukuran yang lebih luas Dan lebih indah Terus Ada juga Pembentukan Angkatan Laut Atas usulan dari Muawiyah bin Abu Sufyan Yang saat itu Jadi gubernur Suriah Tujuan dibentuknya Angkatan Laut Adalah Untuk melindungi Wilayah Afrika Siprus Hingga Konstantinopel Yang banyak Diliputi Lautan Dalam perkembangannya Angkatan Laut itulah Yang kelak Akan membawa Misi Da'u Islam Hingga ke Daratan Eropa Bahkan sampai Indonesia Disini udah makin maju Terus juga ada Perluasan wilayah Pasti Ada perluasan ke Khurasan Perluasan ke Armenia Ketiga Perluasan ke Apa namanya Ke penaklukan Rai Dan Azerbaijan Dan juga ada Perluasan Da'u Islam Ke Muriah Dan Siprus Oke Nah ini sebenarnya Ini enaknya Ada Apa ya Ada peta Yang mana kita akan Tampil-tampilkan Kekuasaan-kekuasaan Di zaman Khalifah Ubakar Di zaman Khalifah Umar Di zaman Khalifah Usman Dan di zaman Khalifah Ali bin Nabi Talib InsyaAllah Di pertemuan yang Yang berbeda ya Jadi bukan lewat video Insya InsyaAllah Oke Selanjutnya ada Keteladanan karakter Khalifah Usman bin Affan Jadi sekali lagi Kalau ngomongin Keteladanan karakter Khalifah Abu Bakar Umar Usman Ali Itu sebenarnya Sangat-sangat banyak Tapi disini kita akan Menyinggung sedikit aja nih Yang pertama Sikap kedermawanan Usman bin Affan Jadi dermawan Orang kaya Tapi dermawan Sikap keadilan Usman bin Affan Adil Terus Sikap kesederhanaan Usman bin Affan Sederhana Sikap Usman Sebagai diplomat Ulung Terbukti ketika Diplomasi dengan kafir Khoi saat Fathu Mekah Diplomasi tuh Negosiasi gitu Terus Ada sikap kejujuran Usman bin Affan R.A. Mereka adalah Orang-orang mulia Pasti Sifatnya juga Mulia Abu Bakar Umar Usman Dan Ali Adalah orang-orang Mulia Yang memiliki Sifat-sifat Mulia Oke itu aja Episode kali ini Insya Allah Di pertemuan yang lain Kita akan ngebahas Mereka-mereka Abu Bakar Umar Usman Dan Ali Dengan lebih-lebih Dalam lagi Sehingga kita makin Kenal mereka Makin mengenal Beliau-beliau Dan meneladani Sikap-sikap Mereka-mereka Oke itu aja Kurang lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya